Kenapa saya baru cita-cita jadi Nabi? Kita bisa suka sama Cahibin, kita baca semua tetang Cahibin, tapi itu belum semua tetang Cahibin. Jadi pentingnya diskusi ini, otomatomatis ini diskusi ya, akan melahirkan pemikiran-pemikiran yang jernih. Kalau nggak ada yang suka puisi, saya kira kita sedang bermasalah. Dan jangan lupa juga bahwa politik itu bukan pilpres-pilek yang lima tahun sekali. Jadi pentingnya diskusi ini, otomatomatomatis ini diskusi ya, akan melahirkan pemikiran-pemikiran yang jernih. Jadi waktu kami berdiskusi pada masa itu tahun 98, kami jadi menyadari bahwa ini adalah krasialisme. Orang dibedakan berdasarkan keras etnis, kemudian disembuh, dibunuh, dibakar, diperkosa, dan lain-lainnya. Jadi bukan hanya keras etnis Jomba ya, kita lihat juga pada banyak misiwa di Indonesia, krasialisme itu hidup. Tapi saya bicarakan langsung yang beberapa hari itu. Saya kemudian jadi mempelajari, mengapa terjadi rasialisme? Dan karena saya backgroundnya adalah avocat ya, saya jadi melihat aturan di Indonesia. Ternyata ada ratusan aturan saat itu, yang memang membidakan etnis Jomba dari etnis yang lain. Jadi ada satu keputusan presiden, ada kebijakan pangkot-kanggrip, ini teman ya masa itu yang akan ada khusus untuk masalah etnis Jomba. Mereka memang dibidakan. Nah bagaimana melakukan itu? Harus ada undang-undang yang baru, aturan hukum yang baru untuk menghapuskan keaturan yang naksis. Jadi, ilmu pasti akademia, mereka itu memberikan rigid rules, struktur. Di mana semua itu berada dalam struktur itu, dalam rigidity itu, dalam film itu. Selama kita berhutang dalam keketatan itu, ya kita baik-baik, kita jago di situ. Tapi yang pernah kenyataan, the real world itu tidak rigid, kita fluid, kita dynamic. Dalam film sosial, saya dalamin, bukan? Tidak ada sehari-hari yang bisa kita ketahui semua. Jadi justru kemampuan seseorang itu untuk bisa menghadapi tantangan dalam the real world. Dan itu adalah bisa meng-extraksi available information. Mengetahui apa yang dia tidak ketahui, tapi tetap bisa membuat suatu keputusan. Kalau mau nanya dulu, ada yang suka puisi atau enggak? Enggak, oke. Enggak, ada yang masuk, gue. Jadi, kenapa keputusan yang bagus? Oke, kalau enggak ada yang suka puisi, saya kira kita sedang bermasalah. Kenapa? Karena... Sebenarnya, saya cerita puisi dulu ya. Kenapa puisi itu menjadi penting, gitu. Penjelasannya agak susah, karena saya juga enggak ahli puisi. Yang pasti, orang-orang besar dalam sejarah kita baca puisi semua, gitu. Termasuk Presiden Amerika, termasuk Soekarno, termasuk Sofoki, dan lain-lain. Mereka orang-orang yang mau baca puisi. Dan termasuk semua orator maupun politisi yang hari ini kita kenal, Baca puisi semua. Pertanyaannya adalah, kenapa mereka baca puisi? Orang-orang besar ini. Termasuk yang paling kriminal sekaligus. Bisa jadi karena, menurut Mas Alvin, soal passion ini. Karena puisi dianggap mensucikan. Dianggap sesuatu yang lepas dari kotoran, kira-kira gitu loh. Sementara di pihak yang lain, politik, demokrasi, dan lain-lain, dianggap sebagai sesuatu yang memungkinkan orang menjadi kotor dan lain-lain. Sehingga orang harus mensucikan diri dengan puisi. Nah, di sana kemudian saya belajar tentang bahwa kita harus berpihak pada rakyat, pada kebenaran. Jadi menggalang masyarakat untuk mereka kemudian sama-sama menyeluruhkan, ini rasis, ini harus dilawat, ini harus ada undang-undang baru. Dan kemudian, gerakannya jadi muncul di berbagai kota. Mahasiswa mendukung, gerakan burung mendukung, dan banyak NGO mendukung, BDSM mendukung, banyak kelompok-kelompok masyarakat mendukung. Dari seluruh Indonesia terdengar seluruhannya sama. Dan mereka datang ke teman-teman, ini ya, pewakilan-pewakilan, ataupun seminar-seminar, menyatakan, kami mau perubahan sistem. Kami tidak mau ada sistem yang rasis di Indonesia. Karena nama kita sebagai bangsa jelek sekali. Bangsa yang membingangkan satu sama lain. Padahal ada politik yang rasis, memang yang bercokok di dalam kebenaran-kebenaran. Nah, ini kemudian selalu jadi kekuatan, dan kemudian bertahun-tahun diperjuangkan, lahirlah undang-undang tentang penghabusan diskriminasi kas dan retis. Artinya apa? Kalau kita memperjuangkan bersama, satu mimpi ya, itu bisa menjadi kenyataan. Apa kita bisa suka sama Cah Ibin, kita baca semua tentang Cah Ibin, tapi itu belum semua tentang Cah Ibin. Kita bisa baca semua tentang ini, PPKT atau segala macam, tapi itu belum semua tentang partai-partai itu. Tapi poin apa? Make a stand, make a choice, gitu kan. Ambil pilihan gitu kan, dan berpolitik itu tidak harus, nggak bukan partai politik, itu bentuk yang paling belakang ya, yang paling visual, itu ya kita nggak bukan partai politik. Dan jangan lupa juga bahwa politik itu bukan, pilpres-pilek yang lima tahun sekali, itu cuma politik elektoral aja, nyoblos itu hanya bagian dari situ, cuman di masyarakat kita kan politiknya direduksi menjadi itu. Seolah-olah yang namanya politiknya nyoblos aja. Ya bukan itu, kan itu. Yang perlu dibangkitkan itu kan kesadaran akan yang baik itu. Di situ kan kita tergerak untuk berpolitik, kalau memang ada sesuatu yang diperjuangkan. Kita tidak memperjuangkan calon, kita tidak memperjuangkan partai, kita memperjuangkan suatu kebaikan yang kita bayangkan. Justru menurut saya, terlepas dari konstruksi imej soal PKB dan soal Caimin yang hari ini banyak dikenal. Saya meyakini sedikit hal, bukan banyak ya sedikit, bahwa saya kira Caimin memungkinkan kita untuk memiliki harapan yang tidak tunggal. PKB memiliki kita peluang untuk keragaman, yaitu harapan, kehidupan, etikitas, dan lain-lain. Jadi, untuk melihat di tempat yang berbeda, ada kelompok atau partai politik atau yang lain, yang peluangnya menjadi lebih kecil lagi untuk memungkinkan adanya tafsir yang lebih beragam atas tujuan kolektifnya, atas adanya harapan yang tidak monologis, tetapi lebih dialogis dan lebih beragam. Nah, saya kira kita butuh sosok pemimpin yang karena sesuatu hal itu memungkinkan diri ini menampakkan diri untuk membuka ruang yang lebih luas dan berdebangan, harapan dan berdebangan, tafsir atas passion politik yang diinginkan, publik soal sejahtera, soal kehadiran, dan banyak hal lain. Intinya sih ya, minimal banget kita jangan jadi pemuda yang golput, jangan jadi pemuda yang apatis, minimal banget kita punya pilihan, walaupun memang kita seminip itu pengetahuan kita tentang hal itu. Masih ada banyak waktu untuk kita mau mengkulik semua itu. Mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan, aku, Aulia, selaku moderator pada kegiatan diskusi kita pada hari ini, pamit izin undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat mengapresiasi acara-acara semacam ini ya, diskusi yang melibatkan anak-anak muda. Karena adanya kegiatan ini atau diskusi bersama kali ini. Berterima kasih banget udah diadain acara diskusi bersama. Saya berterima kasih banget, karena udah nyelenggarin acara ini. Acaranya sangat penting ya buat anak muda. Yang dari saya nggak tahu politik itu apa, jadi saya tahu. Membuka wawasan aku. Untuk panitia-panitia selanjutnya, terus memberikan narasumber-narasumber yang sangat menjajikan dan dapat menginspirasi banyak orang. Jadi melibatkan mereka untuk tahu persis apa yang terjadi, mendiskusikan masalah-masalah sosial, masalah politik yang terkait dengan bangsa, itu sangat penting. Karena mereka semua berkepentingan dengan masa depan mereka sendiri dan masa depan bangsa.